Gua udah dapetin license Disney Next time nanti kita akan produksi dengan label Disney Awal berkarir sih waktu itu sebenernya gua juga gak arsitek juga kan Gak arsitek terus kok gua ngeliat passion gua gak disini gitu Banting setir akhirnya ya gua punya keyakinan Kayaknya gua lebih suka disini gitu Waktu itu ninggalin semuanya gitu Gak arsitek kan selama What's up guys? Kita sekarang udah ada di studionya Cicit Mas Cicit, Om Cicit Di Ark Studio Jadi dia emang pelukis Bikin mainan juga Dan di atas lagi Berkarya Pokoknya di Bandung nih Bi ya? Pokoknya di Bandung, di buah batu Let's go check it out Halo Mas Cicit A.k.a. Rasyid A.k.a. Arkif Apa kabarnya? Kumaha Apa kabar? Sehat-sehat ya? Lagi apa ini? Ini saya lagi hampir di Pemamaran di Singapura Tahun depan ya? Iya M.Cicit Di bulan apa? Januari Wow awal tahun Januari Ko Jadi Mas Cicit tuh pelukis juga Bikin mainan juga Ya Dan kalo kita bisa lihat tuh Di belakang emang Apa namanya? Karakter karakternya Bisa terlihat terinspirasi dari Dari Mickey Mouse dan Unitoons Dan Unitoons Itu Gimana? Mas Cicit Kenapa dari semua Karakter Atau company Toys dan Cartoon Kenapa mereka Yang Menyentil Mas Cicit Dari Disney gitu Jadinya suka lihat Si karakter Disney ini Dan Sampai sekarang Memang terinspirasi dari sana Gitu kan Jadi sebenernya Karakter saya ini Lebih Saya pengen sesuatu Bikin sesuatu karakter Yang benar-benar represent Saya sebagai Apa? Seniman Yang juga Punya Pandangan Lain tentang Si karakter itu Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol Niko Kenapa dari semua karakter Mas Cicit Mas Cicit Masuknya lewat Template Mickey Mouse Mickey Mouse Oke Sebenernya sih Dulu pas Saya bikin si karakter ini Memang saya juga banyak Ngobrol sama temen ya Ya Khususnya untuk Menghasilkan keputusan itu Sangat susah gitu Sebenernya karakter ini Udah ada Karena emang Saya juga suka dengan itu Dan saya mengembangkan Si karakter itu gitu Dari apa yang suka saya Dari dulu Ya Setelah saya ngobrol sama temen Ya di US Segala macem Ya mereka Punya pandangan berbeda Yuk Kalo misal lo pengen Cepet Dikenal sama orang Lo harus bikin Sesuatu yang familiar juga sama orang gitu Oke Yang pasarnya udah familiar Yang pasarnya udah familiar Kayak misalnya Simpsons Disney characters Dan juga Dan temen-temen yang lain gitu Itu salah satu Apa? Pertimbangannya sih Pandangan hukumnya nih Apakah ini oke Nge-flip ini Tadi juga sempet bahas The Simpsons Ya Itu misalnya Kita kan sebagai brand juga nih Ya Misalnya kita bikin Tiba-tiba masukin karakternya Homer Tadi kita Itu kalo untuk di Indonesia sendiri Atau Di luar Itu ada gak tuh hukumnya yang Trademark Atau copyright Ya Sepertinya gini Kalo misalnya memang Kebetulan kan Yang saya juga ini karakter si Mi Keeve ini udah Diregister di Hong Kong Oke Di Hong Kong Terus Saya juga ada lawyer juga kan Yang nanya Segala macem Tentang si possibilitiesnya Untuk Nge-twist segala macem Gitu Selama ini sih gak masalah gitu Karakter saya ini gitu Karena kita gak Jiplak-plak Apa Plak-plakan si Warnanya Mickey Mouse nya Gak 100% Gak 100% Karena hukumnya ada yang Jadi kalo cuman gak jiplak berapa 70% Ya 30% Misalnya kayak gitu kan 30% Gak boleh Gak boleh Gak boleh gitu Tapi diukurnya gimana tuh Apa kepalanya berapa persen Tangan yang berapa persen Kalo gitu sih Dilihat dari si Desain aja Desain sama warna Kalo misalnya kita Pake desainnya yang Seperti itu Gitu kan 100% Ya itu gak boleh Oke Selain karakter juga Ini ada apa aja di Mas Zid Ini sih Yang kolektor sih Ini yang kolektor Ada juga yang Abstract-abstract Ya ada juga yang Abstract ini Abstract ini lebih Ke apa ya Inspirasinya dari anak sih Waktu itu sih Jadi anak saya tuh Lagi seneng gambar gitu Dia umurnya 4 tahun Dia seneng gambar Dia seneng dengan Marker dan segala macem Iya Jadi saya ngeliat Bahwa apa yang dia suka Sekarang itu kok Kayak saya dulu gitu Jadi konsep dia itu Kayak bawa kelukisan gitu Dan ini pameran Ini di Jakarta Di Cannes Gallery Oke Gak tau kan lo yang suka Tentan Abang Tentan Abang Tentan Abang Udah terpasar gitu Kalo untuk Reference warnanya nih Kalo kita liat kan Keci banget nih Ini ada Dari mana nih Inspirasinya Kenapa ke jalur Warna-warna ini Iya Memang sih gue dari dulu Memang suka Side and color sih Iya Satu yang pop up juga gitu Jadi Kalo misalnya Kita main warna yang Terang-terang gitu kan Yang cerah-cerah gitu Akan diterima semua orang tuh Cepet jadinya gitu Daripada yang gelap-gelap gitu kan Iya Iya Oke ini Eh Apa? Lanjutkan nanti Kalau kita liat kan Ini sih beberapa karakter Mas Ini kan Katanya mix dari Disney Sama Looney Toons Nah kalo kupingnya Mickey Mouse Looney Toonsnya di sisi Kalo si Looney Toonsnya itu Ini tuh Si karakter Mickey V Itu dari badannya sebenernya Oh dari badannya Badannya sih Kayak Looney Toons Si apa Bukan Si Bugs Bunny Bugs Bunny Bugs Bunny Oke Kalo kita liat ini Ini Mickey Mouse nih kok Terus ini juga ada Binatang lain Ini Peacock Terus Kalo kita liat disana Ada Rabbit Jadi emang Konsepnya untuk Karakter-karakternya Binatang semua nih Binatang semua Apakah nanti ke depannya Akan Ada perubahan Atau klien ke depan Yang bikin yang lain Dari Semenjak saya berkarya 2010 Sampai sekarang Sudah banyak sih karakternya Yang dibikin gitu Jadi memang Historinya memang Si Archive characters ini Itu juga Ada filosofinya gitu Filosofinya adalah Ceritanya nih Dulu nih Pas saya bikin karakter ini Saya kan diceritakan Make up story juga gitu Dimana Ya si binatang ini tuh Sebenernya Pada Pada Awalnya memang Ada si Apa Si Rabbit Dan segala macem Dan spesies Dan yang lainnya gitu Nah ketika ada benturan meteor Itu kan semua kunah nih Ya Yang muncul itu DNA-DNA nya Nah saya menggabungkan Cross over DNA-DNA itu Dimix Dimix Nah si mikid itu sebenernya tuh DNA nya disitu ada Orca Si Killer Whale Si Mickey Mouse Dan sebagainya Oke Nah karakter karya 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 yang lain Juga pembentukan DNA-DNA baru Tapi untuk setiap karakter Binatangnya beda-beda Beda-beda Kalo so far udah ada Berapa Binatang atau karakter nih Kan tadi Mas Ijun bilangnya Ya Kalo disini sih memang Ini pameran di Singapore tuh Lebih spesial Karena ini 10 tahun Berkarya Archive gitu Jadi agak spesial Jadi dimunculin lagi si Mikif nya gitu Oke Ini karakter utamanya memang Nah nanti di Singapore itu Akan ada beberapa prototipe juga Ada sculpture gitu kan Nah untuk kedepannya 2020 Kita akan bikin toys banyak Oke Lebih banyak dibanding tahun 2017 Betul Betul Akan lebih banyak lagi Dan lebih menarik lagi Yusro Bisa dibocorin itu masak aja mas Kari-kari Nanti diliatin lah Oke Nanti ada teaser ya Ada teaser siap 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 Mas Archive Jadi ini kalo lagi ngelukis gini Prosesnya bisa dijelasin ke gue sama Riko yang Awang Orang awang Yang tidak mengerti apapun Jadi nih kalo kita lihat ada bentuk gini Niko Ada bundernya Ada garis lurusnya Terus warna apa yang dipake untuk disini Disini itu Apakah dicoba dulu Atau Udah ada draftnya Apa langsung Sebenernya sih itu digambar di komputer sih sebenernya Jadi prosesnya memang awal Gue biasanya dari komputer Semua berawal dari situ Terus dipindahin ke canvas Nah untuk bentuk-bentuk ini memang Dari dulu emang udah seperti ini Cuma ini hanya pengembangannya aja Kenapa gue banyak garis Kayak kombon-kombon yang lain gitu kan Karena ya gue arsitek juga Secara teknikal memang Suka dengan sesuatu yang clean Makanya kan keliatan si lukisannya Memang clean kan Gak seperti lukisan-lukisan yang lain gitu Nah ini salah satu pertimbangannya yang Gue mau tonjolin si karakter si apa Si lukisannya gitu Yang clean Karena gue suka juga Karena gue arsitek dulu Suka dengan environment yang clean ya Akhirnya jadi kelukisannya clean juga Bersih juga gitu mas Kalau untuk yang Menurut Mas Arkif yang ngebedain Ini nih Lukisan atau gayanya Mas Arkif sendiri Dengan Seniman yang lain Ribuan seniman lain Di Indonesia Dan di dunia Oke Apa nih Kayaknya diwarna sih ya Sama Kayaknya diwarna sama garis-garis ini nih Ini kan juga salah satu yang gue bawa Disiplin Aksi teknik Ya outline ini Outline ini kan Ya garis ya Kalau arsitek pasti paham lah gitu Dengan si garis-garis ini gitu Karena ya Sebuah gambar itu terjadi Dari dot Sama line kan Oke Nah itu salah satunya Bentukan si akhirnya gitu Oke Yang membedakan garisnya apa nih Karena kita sebuta itu nih Nah ini Ini Sebenarnya painting ini belum jadi Oke Nanti kalau misalnya udah jadi Ada garis-garis kecil lagi sih Oke Itu sebenarnya bisa dilihat di Painting-painting saya yang Dulu gitu Bisa dilihat di Websitenya Tadi itu semua udah Koleksinya udah full Iya Walaupun sudah sold out semua Iya betul Nah kalau untuk Membuat lukisan itu Ada ini gak Ditargetin gak sebulan harus berapa Atau setahun harus berapa Kalau sekarang sih Saya gak begitu banyak Ngambil pameran ya Oke Karena ya Pertimbangannya ya Eksklusifitas juga gitu Karena udah banyak kegiatan juga kan Iya Sekarang sih biasanya Maximum di 2 pameran sih Dua pameran Dua pameran Satu tahun ya Dua tahun agendanya Jadi Satu pameran itu biasanya 15-20 pukisan Oh Kalau yang ukuran segini kira-kira Yang pecil sama yang besar Makan waktu berapa lama? Ini udah bertanger disini Sekitar Dua bulanan ini ya Iya Masih belum selesai juga sih Iya Karena kan Kadang-kadang suka ada video yang Baru lagi gitu kan Nanti mau di aplikasiin Ya tinggal Dieksekusi gitu Berarti ntar ini semua Berangkat ke Singapura nih? Berangkat ke Singapura Ada 15 pukisan semuanya 15 pukisan Insya Allah laris Insya Allah laris Amin Bidang ini kan Tidak umum nih di Indonesia Belum umum Belum umum Belum umum Marketnya juga Bukan mesh lah Awalnya gimana sih Mas Sejid bisa yakin bahwa Gua bisa hidup dari sini sih Perjalan karirnya tuh awalnya gimana Apalagi umur kita sama nih 10 tahun 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 6 tahun Maksudnya Pas kuliah Yaitu Liat di majalah Kalau mau salah Ya Kok gue ngeliat sih Ini ada toys yang berbeda Dari sebelumnya gitu Masukin ga toysnya apa tuh? Ya itu, salah satu godfather si designer toys ini adalah si Michael Lau, itu dari Hongkong Gue liat di majalah waktu itu tahun 2000an ga ga salah Gue liat terus kok ada yang berbeda gitu, maksudnya dari design segala macem kok menarik gitu ya Dibanding gue ngeliat, gue kan juga dulu seneng Voltron, Voltus si jaman-jaman kita lah, 90s gitu kan Action figure gitu kan jadinya Ada perbedaan yang signifikan disini dari designer toys sama action figure Jadi kalo misalnya di action figure ini, biasanya orang yang bermula dari komik, dari film segala macem juga Nah designer toys ini, mereka backgroundnya biasanya seniman, illustrator, designer, graphic designer Jadi cacapnya emang beda, outputnya pun pasti beda Karena backgroundnya mereka beda gitu Nah awal pas gue ngeliat, gue ngedapetin dari mana ini ya gitu Akhirnya gue cari tau, ya internet waktu itu masih terbatas juga kan, 2000an masih ga kenceng lah gitu kan Akhirnya sekarang gitu Akhirnya gue cari tau, kebetulan ada temen di Hong Kong Gue order tuh satu tuh Dateng ke rumah, wah happy banget gitu, ngedapetin si Michael O ini kan, pertama waktu dulu aja mas Harganya berapa di hari itu? Mahal juga sih waktu itu sih Sekitar 500-700 ribu lah waktu itu tuh Iya Yang gue inget gitu kan, ya tahun 2000 gitu Itu mahal iya Mungkin sekarang 5 jutaan juga kali kan gitu Akhirnya gue beli dan gue suka jatuh cinta dengan figur itu gitu Masih ada sampe sekarang tuh mainannya? Masih ada di rumah Masih ada di rumah, gue simpen baik-baik gitu di rumah Akhirnya ya dari situ gue tertarik juga Gue kan sambil kuliah arsitek waktu itu kan Apa namanya, ya setelah gue liat-liat lagi gitu kan Kayaknya menarik nih, giseng-giseng aja bikin desain gitu kan Salah satunya ya, perjalanannya memang panjang juga sih Bikin desain segala macem Akhirnya udahlah keluar si Mikif ini nih Mikif Nah, kayak gini Karena gue Di tahun? Ini tuh 2013 keluarnya sebenernya Tapi yang awalnya, gue itu desain yang pertama itu itu Yang aku tuh Oke Itu launchingnya di Taipei Toy Festival 2009 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Nah, awal berkarir sih waktu itu Sebenernya gue juga gak arsitek juga kan Gak arsitek Terus, kok gue ngeliat fashion gue gak disini gitu Akhirnya gue ubah lah itu, 360 derajat Banting setir Iya, banting setir akhirnya ya Gue punya keyakinan kayaknya gue lebih suka disini gitu Dan waktu itu ninggalin semuanya gitu Dunia ke arsitekan segala macem gitu Ya itu Gue jual motor kesayangan gue itu Motor Mio ya Mio 7 juta setengah gue masih inget tuh Ceritanya gimana? Ceritanya tuh Ya jadi akhirnya Gue kan waktu itu harus bikin prototipe Di Bandung disini Iya Kebetulan gue ada kenalan Si Marin Marin lu temen deket gue juga Dia yang punya fast forward records Oke Dan dia juga Yang punya nyama Itami Toys juga Ada di Setia Budi tuh Oke Nah ada Satu kenalan Si sculpture ini Dia namanya Dira Dira suka di Buka Buka Buat kemana-mana gitu Pada awalnya memang gak yakin juga sih Gue bisa merasanya disini gitu Gue jual motor Akhirnya 5 juta itu gue bikin si prototipe ini Oke Satu piece Satu piece? Banyak Banyak Karena kan gede gitu Gede Gede Prototipe boleh dibikin selesai Segala macem Ya itu gue posting Minta temen posting Di forum-forum di Amerika Hmm Kayak forum Kidrobot Dan segala macem Masuk-masukin semua Akhirnya yang nge-respon banyak Banyak? Banyak Salah satunya Ada company dari Swiss Dari US juga Dari Shanghai Nah akhirnya Gue memilih Si company dari Shanghai ini Karena dia Udah banyak Produksi Artis-artis terkenal juga Salah satunya itu Yang kuning Futura Futura Itu dia produksi sama si Adventure ini Oke Namanya Eddie Adventure Eddie Adventure Akhirnya Gue memutuskan untuk Produksi dengan dia Awalnya gitu Nah launchingnya Waktu itu di Taipei Toy Festival 2009 Berarti kalo kayak gitu Kos produksi ditanggung Ditanggung sama dia Kita dapet royalti Dapet royalti malah tapi 20% Oke Jual Mio dapet Harley Tapi Amin Bahwa udah Harley loh Gak liat sih tadi Gak liat bener Tadi kalo Ya begitulah perjalanan Kalo kita tanya-tanya Yang dari di atas juga tuh Selalu temennya tuh Di Amerika Di Hong Kong Ya 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 Ternyata Masalah kayak gini Mulainya justru Di luar sana Di apresiasi Di luar Karena Karena scene-nya sama industrinya Lebih besar di sana Cuman untuk impian di Indonesia Pengennya apakah Ngebangun industri di sini Agar apresiasinya lebih Kayak di luar juga Atau Oh pastinya dong Karena Sekarang juga Gue lagi banyak kegiatan di sini ya Di Indonesia gitu Jadi gue pengen Pengennya sih Harapannya ke depan itu Banyak yang pelaku industri di urban toys ini gitu Karena memang Kesempatannya masih besar gitu Ya pasannya masih besar juga Gue ngeliat di Jakarta Khususnya di Bandung juga Dan kota-kota yang lain Mereka udah mulai tertarik dengan Koleksi kaos dan segala macem gitu Dan gue berharap Banyak seniman-seniman yang Yang terlibat di sini juga Kedepannya gitu Harapannya begitu Oke Dan juga menjadi inspirasi Bukan orang lain juga Ya Berarti tadi termnya Designer toys Atau urban toys Urban toys Kalau urban toys ini kan Kebanyakan kita lihat Teman-teman dari Graffiti juga Ya bisa juga Ada beberapa yang masuk ke sini Ya Berarti background Designer ini nih Atau yang punya toys ini Beda-beda ya mas? Beda-beda pastinya Gak cuman dari pelukis Gak dari arsitek Gak juga dari graffiti Betul bisa juga gitu So far yang paling aneh apa? Backgroundnya maksudnya Backgroundnya Yang tiba-tiba Wih ini kan dia Backgroundnya Misalnya musisi Musisi ada juga sih Musisi ada juga Dari US ya Yang gue tau gitu Dari musisi Malahan dari arsitek banyak Kenapa? Karena itu Mungkin Outputnya akan beda gitu Ketika misalnya Yang memang udah Mereka biasa Desain di sini Ketika arsitek Sedohannya kan pasti beda kan Sama yang graffiti artis pasti beda Sama yang graffiti artis pasti beda Sama yang graffiti pasti beda Pasti beda juga outputnya Resultnya pasti beda Pasti Kok ini kalo kita lihat di kantor ini Banyak R. Jordan Banyak R. Maxwell R. Maxwell lagi Banyak R. Maxwell Banyak Supreme Banyak Babe Banyak Kaos juga Berarti Kita mengambil kesimpulan ini Beberapa inspirasi Iya Untuk mas R. Gave Oke Kalo di luar itu Di luar yang ikon-ikonnya ini Apa lagi inspirasinya Gua sih memang Gua emang koleksi Si Bettingham ini Emang udah lama ya Dari tahun 2000 ya Ya Masih sama gue segala macem Jadi gua tuh Iseng waktu itu Kok ini Ya gua Apa Apa Love at the first sight juga Sebenernya Kayak ngeliat gua Si Desain Arturois ini Kayak ngeliat gua Kayak ngeliat gua Ini kok Satu yang beda Itu gua seneng Secara desain Kalo sekarang udah mulai menjamur Menjamur Ya Memang harus begitu Ya Ya gimana lagi Ya memang harus begitu Tetap suka Tetap suka juga Gak ga masalah Gitu Kita tadi pas lagi naik ke atas Ternyata ada Jordan 7 Kok di bawah Gitu kok Jordan 7 bener Disini banyak yang Max 1 Kenapa yang Max 1 Ya secara gua Memang seneng basket juga Gua anak 90s juga Ya Pada saat itu Gua melihat semua orang Di dunia ini Everyone's to be Like Mike ya Jadi ya Salah satunya Gua suka aja Jordan juga Iya bener Salah satunya itu Dan gua mau main basket juga Tapi kita jangan masuk ke Topik basket Kalau basket panjang Oh iya bener Panjang Masuk ke yang lain aja Balik ke toys aja nih Oke Untuk Proses Pembuatan toysnya sendiri Apakah Oh iya oke Nah itu menarik tersebutnya Sama kayak Kalau kaos kan Kita dapet sample dulu nih Apa kalau toys Toys itu gimana Kalau toys ini memang Kita memang harus Prototyping itu tadi Iya Prototyping ini memang harus sabar Ini gua buka semuanya ya Karena memang gua ada di industri ini Jadi biar Biar tau juga Yang ngeliat si video ini gitu kan Jadi Prosesnya memang panjang Kita dari designing aja Sampai Maksudnya apa Developing designing ini Memang panjang juga ceritanya Pada Soalnya disitu ada peputusan gitu Yang kita harus ambil Desain mana yang bagus buat market Buat kita Dan renang layan Yang di sekitar kita juga gitu Nah dari designing ini Kita ke prototyping Ya prototyping itu kita Zaman sekarang ya Kalau dulu ya Kita harus terlibat dengan sculpture gitu Dibiki dari tanah liat segala macem gitu kan Sekarang lebih canggih lagi Kita bisa bikin 3D Habisi 3D print Langsung bikin ke Si final si toysnya gitu Ya Nah kalau gua dulu ini Pas bikin toys ini Prototyping dari awal Itu memakan waktu Ya roughly sekitar Lima bulanan lah Lima bulanan Setelah selesai si Satunya ya? Satu Setelah selesai prototypingnya Kita kirim ke si Factory Factory itu Dia bikin Wax model Wax model itu Transfer dari si Apa namanya? Si prototype tadi Dihaluskan lagi bentuknya Agar lebih perfect Pas dimouldingnya gitu kan Dari situ Dari wax model itu Akhirnya kita menemukan Bentuk yang paling sempurna Halus Surveysnya segalama harus halus gitu gitu Dan akhirnya bisa seperti ini mas Ya Gimana ini beda ya? Kalau ini masih terdipin nih Oh ini terdipin Ini terdipin nih Oh ini terdipin nih Kalau ini udah final product Ini udah final nih sebenernya Terdipin terus di chat Di chat Ya Bedanya di iman itu mas? Bahannya beda sih Kok bahannya beda? Bahannya beda Kalau ini lebih kayak rubber sama finalnya ini Oke Terus ini kalau kita lihat juga Kaos sama Apa namanya? Miss Miss Kiff tadi namanya Mi Kiff Ini bentuknya Kayak manusia Karena kalau kita lihat juga Kalau gue melihat Kalau bentuknya manusia Ada relationnya Daripada dibanding yang bentuknya Kayak graffiti gitu Ya oke Untuk itu sendiri Apa taktik atau strategy Strategi itu sendiri Apakah memang Memilih bentuk manusia Dibanding yang Sebenernya itu Biasanya sih gini ya Kalau misalnya main designer toys ini Mereka punya role model juga sebenernya gitu Pastinya ya Pastinya Kalau gue role modelnya adalah Si Mickey Mouse ini Dan Wax Bunny Wax Bunny Jadi akan Mengarahnya Di situ sih gitu Nah Gue ceritain lagi yang Si proses produksinya ya Ya Jadi setelah itu Setelah wax model Baru dibikin Moulding dari baja itu Itu yang mahal tuh Rotocast itu Rotocast itu Yang gue dulu ini Segede gini aja 8.000 dollar Oh 8.000 8.000 Modal sendiri Modal sendiri Sama partner gue Oke Dan satunya Bisa sekitar 15-20 dollar Untuk produksi Tapi jualnya bisa sampai 200-300 dollar Bisa 200-300 dollar Kalau gue ini 100 dollar Satunya Untuk dijual Oke Kalau yang sold out Waktu itu Mas Archie bilang Dalam Berapa menit Itu yang mana? Oh yang ini? Yang si Sumo ini Ini Jadi waktu itu Kebetulan pameran DLA DLA ini Iya Kita pameran DLA Terus Si Eddie Adventure ini Produksi ini Cuman 100 piece Sumo ini Ya pas openingnya Disitu sold out Berarti Karakter yang miskip ini Bisa masuk ke semua Badannya ini Bisa Bisa Untuk plan kedepannya Mungkin ada pemain basket Atau Bisa jadi Bisa jadi The design Tapi harus ada solonya juga Kan Jadi Karakternya harus kuat Ketika lu bikin Kayak gitu Kayak si Kaos Mungkin Dia lebih kuat Dengan X-nya Nah kalau gue Lebih kuat dengan Mukanya Sekarang si Kaos bisa dibilang Bisa dikat atas Iya Karena udah kemana-mana Menjauh dengan Colet Bisa sama Fashion brand yang Uniclo Banyak-banyak Apakah bisa dibilang Untuk komersilnya Ini Tapi Untuk di dunia Toys ini Apakah ada jagoan Undergroundnya Banyak juga Banyak juga Banyak Banyak banget Maksudnya kita bisa Nemuin Itu juga di internet Maksudnya banyak yang Belum muncul Banyak yang belum Belum viral juga Gitu Nah makanya Dengan misalnya Ketika Banyak Apa namanya Orang yang terlibat Disini Bagus juga sih Bisa Bisa saling support Iya Ya contohnya si Museum of Toys itu kan Iya Mas ini Satria Maswin nih Dia salah satu Mungkin Colektor terbesar di Asia Bisa jadi juga Karena Coleksinya banyak Dia Hampir 17 ribu 15 tahun 15 tahun Coleksinya 15 tahun kan Dan saya udah kenal sama Win Udah lama juga 15 tahun kan Biar bisa jadi Dari mulai Coleksi Mulai awal Terus Ya Kita juga Ada project Sama Museum of Toys Oke Next year Next year Kita bakal rilis Mikif dengan Poser yang lain Oke Kalau 5 artis Corbin Toys Favorit Top 5 Top 5 ya Yang pertama pasti Michael Lau Ini inspirasi kita Ini inspirasi gue juga Terus yang kedua Gue suka Hmm Hmm Lupa namanya siapa Kebanyakan nih Pertama Michael Lau Yang kedua mungkin Corstoys Yaitu si Mark Orang Apa? Orang Jerman Yang kedua Yang kedua Yang kedua Mungkin si Kaus ini bisa juga Jadi inspirasi yang lain Terus Kaus yang Amerika ya? Kaus New York Base Yang keempat itu Joe Ledbetter Dari Amerika juga Itu temen-temen gue juga sama Oke Jadi inspirasi gue juga Kita waktu itu Sempet ngerjain ini nih Apa tuh? Sama IKEA Ini kolaborasi sama IKEA Sweden ini Boleh-boleh Gitu Itu apa mas? Ini sebenernya Home Dekor sih ya Kayak pelengkap interior gitu Gitu Mushroom Oh ini Orang Orang School Iya Terus satu lagi Satu lagi terakhir Public School Ntar gue liat bupunya dulu nih Nih sampai ada bupunya nih mas Oke Toyart Toyart 2.0 Okidoki Oh 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 Jordan nih kok Oh satu lagi James Jarvis Wah Itu udah legend juga sebenernya Itu legend juga ya? Legend itu James Jarvis Asal dari? Asal dari UK Nah kita satu project juga sama James Jarvis bikin ini Sama IKEA Oke Berarti dari top 5 artisnya 2 udah kolek nih Iya Hahaha Udah kerja aja bareng Hmm Kalau disini Spending powernya Belum sekuat Negara-negara Yang ada di barat sih tuh Ehm Sebenernya gini sih Kalau desainer toys itu sebenernya Lebih bentuknya lebih komunitas sebenernya mas Hmm Oh jadi saling support Saling support aja Oke Komunitasnya tuh kecil sebenernya tuh Cuman memang spending powernya gede Iya Karena kayak misalnya gini Misalnya kan produksi toys yang Mikif ini kan ada 5 warna Iya Ketika mereka beli satu Kalau misalnya udah kolektor namanya Dia pasti beli 5-5 nya Iya Gitu Pasti begitu Apakah untuk dijual lagi? Seperti reseller? Ada yang dijual lagi ya Sebenernya Ngomongin mas artis reseller sih Baru-baru Ini sebenernya ya kan Yang jadi bikin heboh gitu Iya Kalau dulu sih mereka gak Gak kepikiran untuk menjual lagi pastinya Hmm Pastinya di keep mereka Gitu Oke Apa nih masih cheat Untuk goal Visinya yang Visi-misi ya Visi-misi 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 Yang jelas sih Goalnya pasti banyak ya Karena memang role model saya Mickey Mouse Ya Disney character Seenggaknya saya pengen kayak Collab dengan mereka Collab dengan.. Oh sorry Kalau Gue udah dapetin license Disney Udah Udah dapetin Next time nanti kita akan produksi dengan label Disney Udah Udah Tapi ya nanti tunggulah kejutan-kejutan yang lainnya gitu Oke Harapannya sih gue pengen kayak Bisa meluas karakter gue ini kayak Disney character sih Sebenernya Itu goal yang terbesar Atau Wonder Bros ya Atau Wonder Bros Bisa diterima sama orang banyak gitu Berarti nanti bisa aja jadi ini bisa ada kartunnya dong Oh bisa Bisa bikin animasi Bisa bikin komik Mungkin-mungkin ya Maybe gak tau juga sih Tapi ya harapannya pasti banyak lah gitu Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Amin Amin Amin